Renungan sejuk, renungan selasa, jumat dan minggu, menyelami sukacita kasih Amoris Laetitia agar makin beriman, faithful dan berbuah, fruitful bersama para malekat, para kudus di surga dan Bunda Maria. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria menerima kabar dari malekat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terbujilah engkau di antara wanita dan terbujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terbujilah engkau di antara wanita dan terbujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan, sertamu terbujilah engkau di antara wanita dan terbujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa, bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa, ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami, amin. Keluarga mengubah kesendirian. Cerita Romo kisah Sami'un. Sami'un seorang petapa suci sedang dalam perjalanan hingga sampai di sebuah pasar. Ia sampai di pasar buah. Ia ingin meminta buah durian kepada pedagang yang berjajar di sepanjang jalan. Kepada seorang, ia langsung menolak. Ia pindah ke pedagang yang lain, tetapi juga ditolak. Belum sampai melangkah, dia ditatap dan digelengi kepala oleh pedagang-pedagang lain. Semuanya memberi syarat dengan mengatakan tidak bisa. Hingga akhirnya Sami'un terduduk di samping ibu tua penjual durian. Saudara, ini durian untuk bapak. Saya tidak akan rugi. Meski bukan pedagang besar, karena jumlah durian juga tidak banyak. Dan tidak ada karyawan yang ikut menjaga. Tetapi si ibu itu malah memberikan durian itu. Dan Sami'un itu bilang, Ah, ini durian bagus. Dan sayang sekali, kalau hanya kunikmati sendiri. Ini sungguh sudah diberikan dengan tulus. Lalu ia menggali tanah dan menanam durian itu. Anehnya, dalam sekejap tumbuh pohon durian yang lebat dengan buah-buahnya. Lalu Sami'un orang suci itu mengatakan kepada si ibu, Pohon ini milikmu, rawatlah dan jadilah berkah. Kasih Kristian ini bukan kata-kata, Melainkan perbuatan nyata. Dalam keterbatasan, kita tetap mampu berbuat kasih. Yesus telah memberikan teladan. Ia melepaskan jubahnya sebagai guru dan tuan dan menjadi hamba. Kematiannya di atas salib mengubah kesendirian. Tragedi menjadi keuntungan. Loneliness menjadi holiness. Kita juga banyak bisa menggerakkan tangan kita untuk berbuat kasih daripada lidah kita. Paus Franciscus dalam dokumen Sukacita Kasih, Amoris Leatitsia menyatakan bahwa perkawinan menjadi perjumpaan yang membebaskan manusia dari kesendirian. Sebab dari sononya, laki-laki sangat ingin mencari penolong yang sepadan. Baginya, yang mampu mengusir kesendirian yang menggelisahkan dan tidak dapat ditenangkan oleh kedekatan binatang dan ciptaan lain. Perkawinan juga memunculkan kelahiran baru dan keluarga. Persatuan dalam perkawinan ini tidak hanya membangkitkan dimensi seksual atau badaniah, tetapi juga dalam pemberian diri sukarela dalam kasih. Akibat dari kesatuan ini adalah bahwa mereka berdua menjadi satu daging secara fisik dan dalam kesatuan hati dan hidup mereka. Dan akhirnya dalam diri seorang anak yang akan dilahirkan oleh karena keduanya yang akan membawa serta dalam dirinya baik secara genetik maupun spiritual dua daging tersebut. Amoris Leatitsia Nomor 11 dan 12 dan 13 God bless.